Dan kita akan informasi selanjutnya, ini tiga warga Nusa Tenggara Timur yang disandara kelompok Abu Sayyaf sudah pulang ke Kupang Senin Malam. Ya, mereka akan dibawa pulang ke Kampung Halaman pada Rabu sore. Setelah disandara selama 71 hari, tiga korban penyandaraan kelompok Abu Sayyaf di Filipina akhirnya pulang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Theodoris Kopongkoten, Emmanuel Alakian Marang, dan Lorenzius Laganoni Koten. Ketiganya adalah warga Desalaton Liwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Mereka tiba di Bandara El Tari Kupang, Senin Malam pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah, menggunakan pesawat komersial dari Jakarta. Korban penyandaraan ini tiba dari Filipina pada Sabtu malam lalu. Senin siang telah dilakukan penyerahan secara resmi dari pemerintah Indonesia ke keluarga yang diwakili oleh Resyana Peterboro, istri Lorenzius Laganoni Koten, dan Camat Tanjung Bunga. Rencana besok sore dengan Bings kembali ke Larendu. Kalu penyerahan dari pemerintah pusat sendiri? Kapan? Sudah tadi. Tadi, Pak? Oleh siapa, Pak? Oleh Wakil Menteri Luar Negeri. Istri Lorenzius Laganoni Koten merasa gembira dan harus sudah bisa bertemu dengan suami. Saya merasa senang. Ya, apa? Tengah orang saya itu sudah ada. Suaminya itu ya? Suami saya. Suaminya itu ya? Nah, dengan keluarga. Ketiga Sandra ini adalah anak buah kapal Charles berbendera Malaysia yang disandra kelompok Abu Sayyaf. Mereka disandra saat mencari ikan di sekitar perairan Malaysia pada 9 Juli lalu. Setelah disandra selama 71 hari, mereka dilepas pada 18 September lalu. Rencananya, pada Rabu sore, mereka akan pulang ke kampung halaman mereka di Desa Latonliwo, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur. Elia Zarbalo, CNN Indonesia.